Ya Tuhan, aku ngelewatin perceraian ku aja, aku lagi syuting. Kalau itu belum boleh, gak disensor-sensor kayak gitu ya. Gak disensor, goblok. Iya, iya. Main dong, goblok. Siap, siap. Kamu memerawani saya. Untuk? Masuk Podcast. Selamat datang di POTS KUY. Para Sobat KUY, sore hari ini kedatangan legend, living legend, living legend. Dan saya sangat mengidolakan beliau dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini dia, Tante Miriam Belina. Tepuk tangan buat saya. Tepuk tangan, bener. Kemarin-kemarin suka ada beberapa kali kemunculan secara mengagetkan di acara televisi. Jadi bintang tamu. Dan selalu melihatnya main, wah kayak emang beneran aktor papan atas jam terbang tinggi. Bukan papan triplek ya. Bukan loh. Disuruh ketika scene-nya lucu, tapi pembawaannya serius, tetap lucu. Iya, kadang-kadang bisa kayak begitu. Dan imej galaknya itu sampai tadi. Iya, kenapa ya? Selalu begitu. Itu ketahuan kalau manusia itu selalu jahatnya yang diingat. Baiknya itu gak pernah diingat. Nih, Tante Miriam bener. Ini anak-anak tadi, dia kan kena ngomong, ah udah sering denger cerita. Jadi udah. Kalau anak-anak, ih galak banget mukanya. Tadi aku masuk aja pada gitu semua. Makanya Tante Miriam gak ngapa-ngapain kan? Gak ngapa-ngapain makanya. Masuk jalan biasa aja kan? Aku manusia yang paling baik di dunia deh kayaknya. Udah dateng dengan warna kuning dan topi begini kan udah harusnya kayak. Sweet kayak. Sweet, cheerful gitu ya. Gak ada serem-seremnya harusnya. Tau kan, tulisan galak kali. Awas, anjing galak kali. Tapi Tante Miriam dulu emang galak gak waktu dulu syuting? Sebenernya bukan galak ya, lebih ke tegas. Tegas. Tegas dalam hal apa nih? Waktu kah atau? Ya waktu jelas, waktu pasti. Udah gitu suka agak-agak susah mentolerir kebodohan yang tidak beralasan. Kebodohan yang tidak beralasan dalam persyutingan. Dalam persyutingan. Contoh ya misalnya. Udah dapet skenario. Kita kan semua udah pasti. Sekarang sih udah dapetnya di email dan lain-lain kan. Ya, ya boh dibaca gitu loh. Di lokasi tetap aja gak dibaca. Tetap aja depan kamera mesti pegang skenario. Itu kan itu bukan list banget gitu loh. Oh berarti ini sesama pemain berarti ya. Sesama pemain. Lu kok gak tau apa-apa gak sijam gitu. Kadang-kadang bisa bercanda-bercanda. Oke aku juga suka bercanda-bercanda gitu. Tapi begitu ya mesti kerja ya kerja. Itu kan dengan sesama pemain. Kalau dengan kru, kesalahan yang seharusnya tidak aneceseri. Aneceseri itu biasanya dalam hal properti. Udah tau ya. Mau ada scene ini. Mau scene itu propertinya belum ada. Tapi kadang-kadang itu menyangkut dana juga sih ya. Jadi kadang-kadang ya suka telat-telat begitu. Bahkan kadang-kadang aku saking keselnya aku bawa properti sendiri. Ah pernah? Sering. Sering banget. Film? Iya. Tidak, film enggak. Film lebih sinetron. Apa contohnya properti sendiri yang sudah melekat dengan karakter? Cuma-cuma kadang-kadang misalnya adegan makan. Kita kan biasanya suka dikasih langsung makanan padang gitu kan. Ya sementara properti itu adalah mainan kita kan. Ya harus menyatulah gitu. Harus menyatulah. Bukan cuma pajangan aja kan. Kayak begini kan kita bisa minum kan. Tadi aku lihat soalnya tuangnya. Iya dong. Nah kalau lagi syuting aku enggak berani minum. Karena enggak tahu dituangnya kapan sama siapa. Apa yang dituang. Habis pegang apa dia. Silahkan teman-teman kalau mau diminum dulu. Silahkan diminum dulu ya. Karena ya kalau mungkin para sobatku lihat juga ya. Kalau syuting sinetron atau mungkin film. Lihat deh kalau lagi ada di sini makan. Pasti makannya pada dikit-dikit. Kalau enggak ya aku bawa buah-buahan sendiri. Buah-buah yang paling aman. Nah kita makan buah. Rata kalau lihat adegan aku makan adegan makan. Pasti aku makannya buah. Itu paling aman ya? Paling aman. Paling aman. Dan itu suka bawa sendiri. Bawa sendiri. Ya macam-macam kadang-kadang. Ada adegan piknik. Tas pikniknya lah aku yang bawa. Apa tiket pikniknya yang aku bawa. Tanpa diminta? Tanpa diminta. Aku selalu. Untuk mencegah? Untuk mencegah kelambatan. Berarti secara dilahirkan dan Mary senang yang udah sat-sat-sat-sat. Sat-sat-sat-sat. Ya kan kita enggak lucu dong misalnya kalau suatu adegan tertunda. Hanya karena enggak ada properti. Kayak seburuk apa yang pernah Tante Mer alami ketika syuting itu dulu? Seburuk apa? Kan saya kayak ada masa-masanya orang tuh kayak saya kan enggak tahu apa-apa nih awalnya ketika syuting sinetron atau film. Oh begini ya gitu. Syuting apa ini? Yang mana dulu? Boleh terserah mau film dulu atau sinetron dulu? Kalau film kan persiapannya lebih jelas. Lebih matang. Lebih matang. Dan juga memang waktunya juga memang tersedia. Tersedia pre-production lah disebutnya. Sementara kan kalau sinetron kadang-kadang kita syuting siang ini bahkan sore ini buat tayang malam gitu kan. Iya sering banget kejadian kayak begitu. Sering banget. Apalagi kala itu ya. Kala itu maksudnya sinetron masih weekly. Terus tiba-tiba dipaksa stripping. Yang filenya diantar dari tempat syuting. Ya kadang-kadang cuma selembar doang dateng gitu buat adegan tayang malam ini. Terus memori ya memori kartunya itu dikasih ke ada mungkin ya pihak aparat berwarna yang bisa jalan. Iya runner-nya ke PH-nya terus jadi tayang malamnya gitu. Iya betul. Kayak begitu. Makanya sebenarnya itu luar biasa sih sebenarnya bisa. Gimana nantinya bisa bertahan di dunia itu? Simsalabim banget agak-agak. Bisa bertahan tuh senen sampe senen ketemunya dia-dia lagi loh. Lokasinya itu-itu lagi loh. Hal itu ya mungkin karena it's already a passion ya. Jadi bukan sesuatu yang jenuh atau apa gitu. Not really gitu loh. Bukan kondisi terpaksa menjalankan itu. Iya menjalankan itu. Tapi kan dulunya film. I love it gitu loh. Film dulunya kan? Film. Itu mulai sejak apakah memang orang tua juga ada main teater kah atau? No. Papiku memang jago main-main alat musik dan lain-lain. Namaku penyanyi gereja dan lain-lain. Sama seperti dia gitu loh. Ah kayak papi dokter gitu. Dokter apa kalau berarti? Oktotis. Oktotis tuh berarti? Oh oke oke oke. Wow ribet. Rumit itu. Jadi dokter aja rumit ya guys. Iya apalagi dokter tulang spesialisatis ya gitu. Tapi apa? Kayaknya gak ada yang lebih rumit daripada ibu rumah tangga deh. Aduh iya lagi. Bener. 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 Orang menganggapnya yaudah ibu rumah tangga aja gitu. Padahal berat banget itu kerjaannya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur juga masih ada yang dikerjain. Kadang-kadang dalam tidurnya terbangun. Terbangun kan. Otaknya jalan terus. Oh gitu. Nah kalau Tante Mer sendiri yang tadi kan film udah jadi bintang film pun karena keinginan sendiri. Iya. Gimana sih cara ngelawan orang tua yang baik dan benar tuh? Untuk memperjuangkan kemauan. Iya kasih lihat kalau kita serius dengan pilihan kita lah. Waktu itu dibuktikannya dengan apa? Dengan prestasi lah. Iya waktu itu apa? Apa dibuktikannya? Iya kita kerja dengan benar dengan apa kehidupan yang nyaris benar juga gitu kan. Nyaris benar. Namanya manusia. Iya kan jadi ya sebisa mungkin ya tidak bikin malu orang tua lah. Oke. Waktu itu film pertamanya apa kalau pernah? Perawan-perawan. Perawan-perawan. Bentar aku kan kurang tau nih. Kurang mengikuti. Itu film drama kah atau? Drama. Drama tapi yang dikemas dengan segala macem. Soalnya cerita tentang apa? Asrama. Tepat perempuan-perempuan asrama yang dengan segala macem berbagai masalah. Ada yang masalah dengan keluarga. Ada yang pemabok. Ada yang macem-macem. Sementara aku masuk yang tukang ngecak nih. Tukang ngecak-ngecak semua-semuanya. Oke. Dengan judul perawan-perawan itu ada adegan-adegan? Iya ada juga adegan-adegan. Itu film pertama Tante Mer? Iya. Ada peran adegan panasnya ada? Tidak ada. Paling panas cuman yang pemain lain. Adegan panas cuman dikompar doang. Tidak apa. Tidak apa. Responnya si Papi Mami. Udah ini film pertama membuktikan terus. Ini film kamu yang mau kamu gitu. Iya. Tapi ya aku kasih. Aku yakin sih. Ya ada bangga-bangganya lah Papi. Ada bangga-bangganya juga ya. Apalagi kala itu tuh masuk di layar bioskop tuh ya itu. Di only cinema yang ada di negeri apa gimana? Tapi Papi ku gak pernah nonton. Gak pernah nonton. Ya mungkin belakangan. Karena sinetron TV is at home already kan. Jadi ya mau gak mau mungkin pastilah dia sempat lihat-lihat lah. Nah untuk para sobatku yang mungkin penasaran. Bagaimana film perawan-perawan dulu itu dimainkan? Kita gak ada videonya ya. Kita gak ada videonya. Tapi sekarang aku mau ngajak Tante Mer untuk melihat cuplikan-cuplikan video-video Tante Mer dahulu. Dahulu. Iya. Oh. Ini gak dahulu-dahulu banget sih agak-agak belakang sini. Sekali lagi kau terlambat. Jangankan jadi dokter. Jadi profesor pun aku tidak akan peduli. Pokoknya jangan harap bisa ketemu aku lagi. Baik Bu. Hei Mas. Biasa dua. Gak usah. Silahkan makan sendirian. Aku harus kembali ke kantor. Aku belum mau dipecat dengan tidak hamad. Cuma gara-gara menunggu kau makan. Ini judulnya adalah. Tak ingin sendiri. Tak ingin sendiri. Berarti pameran utamanya adalah Tante Mer dan Mas Rano Karno. Shootingnya di Maling Pink di apa di. Maling Pink itu puncak Bogor. Bukan di Banten. Oh Maling Pink. Di pasar. Di pasar dibikin rumah khusus. Dibangun rumah buat rumah kita di sana. Di tengah-tengah pasar sih. Di tengah-tengah pasar. Itu shootingnya bau ikan asin itu. Tapi bagaimana rahasianya bisa di kamera itu tetap. Oh iya itu dia. Itu acting yang paling sempurna itu. Padahal masih. Iya kadang-kadang kan orang. Kadang-kadang orang awam ini gini. Ah adegannya gitu doang. Cepet lah shooting gitu doang. Oh iya itu lama banget. Dia gak tau ada master cover-cover. Dan dulu kan ya kalau film kan emang dulu satu kamera. Kalau sekarang kan bisa. Bisa dua. Ya. Kalau dulu kan juga semua dubbing. Iya. Yang rada memang rada apa. Berat. Gak terlalu berat zaman dulu. Karena dubbing. Jadi kita gak terganggu sama suara. Kalau sekarang kan lebih. Sekarang tuh ada kenal pot dikit kan. Gitu. Kalau dulu tuh ada. Lanjut aja udah santai. Karena toh akan di dubbing pada saat pos pro. Toh akan di dubbing ya. Jadi shooting itu penonton banyak banget. Penonton? Warga? Orang di pasar shootingnya. Ah pada nontonin. Pada nontonin. Sambil dagang ikan nasi. Ini beraktifitas aja lah. Kayak biasa gitu. Hei ikan nasi. Hei ikan nasi. Ya Pak Demo. Gini-gini. Tapi shooting. Kita mesti adegan sedih. Atau mesti ada. Iya. Kadang-kadang teman-teman guru kadang-kadang suka bercanda. Maksudnya. Yoi tolong dibantu ya teman-teman. Ini adegannya penting nih. Adegannya mau nangis nih. Adegannya sedih nih. Gitu. Itu mah heboh aja. Heboh aja. Gak ada tuh kayak begitu tuh. Nanti kalau dari video tadi. Itu kan tadi style rambutnya agak-agak kaget. Saya melihat seorang Merembelena sependek itu. Iya. Rambutnya. Aku punya kebiasaan setiap 6 tahun sekali pasti potong rambut pendek. 6 tahun sekali punya kebiasaan untuk memotong rambut pendek. Kenapa gak 5 tahun? Saya gak tahu. Mungkin bosennya 6 tahun. Tapi yang setelah dijalani 6 tahun ternyata siklusnya. Iya. Tanpa disengaja ya setiap 6 tahun gitu. Kenapa? Apa? Yang menyebabkan apa? Aku suka sedih kalau ngeliat pemain-pemain tetap dengan rambut yang sama. Terus. Takut sekali untuk memotong rambut. Apalagi perempuan gitu ya. Iya. Merubah model rambut atau apa gitu. Itu berkembang. Gak usah takut gitu. Gak usah takut. Tumpuh lagi kok. Misalnya kalau suatu saat pas lagi pendek perlu rambut panjang kan ada week. Ada week ada apa. Jadi kalau Tante Mer lebih. Nextnya aku ada film ini. Kemarin aku film aku rambutnya begini. Aku nanti ini ya. Ganti ah rambutnya gitu. Pengen. Aku selalu ganti. Selama itu masih sesuai dengan karakter dan izin sutradara gitu. Menu hari ini ada KFC Double Down Kimchi dan juga Jeju Summer Float. Aku pakai hand sanitizer dulu ya guys. Ini biar kedengaran suaranya. SMA. Seru kan ngedengar suaranya. Kita makan dulu ini double daun kimchinya. Lihat para sahabatku. Uhuhuhuhi. Wow. Wow. Isinya luar biasa ya. Enak banget ini. Burger zaman sekarang ini udah gak pakai roti. Tapi pakainya double chicken. Double chicken guys. Atas bawah nih double chicken nih. Alias isinya nih ayam semua para sahabatku. Ditambah lagi enaknya ada dalamnya ada kimchi. Bikin menu double daun kimchi ini jadi cita rasanya Korea banget. Hmm. Gokil, gokil. Aku. Sekarang kita coba minum si Jeju Summer Float ini ya. Kita kocek-kocek dulu. Biar merata. Omoh. Ada Jeju Summer Float yang bisa legain dahaga para sobatku ini. Jadi para sobatku, kalian bisa mendapatkan double daun kimchi bareng Jeju Summer Float ini dengan harga 51 ribuan aja. Sudah murah sekali ini. Depan sobatku, kalian juga bisa membeli KFC double daun kimchi ini dan Jeju Summer Float ini di store KFC terdekat atau melalui aplikasi KFC ku. Kanja, seribu sekarang. Dan pada saat itu, di masa itu rambut pendek seperti itu dan Krewal itu memang hits di jamannya itu. Akhirnya dia di hits karena. Karena, gokil. Trendsetter gitu ya. Itu namanya disebutnya apa tadi rambut yang tadi itu? Miriam Belina. Hah? Serius? Rambutnya Miriam Belina, iya. Serius? Tentangnya tau ini dari mana? Salon-salon lah. Salon-salon, apa kan banyak teman-teman yang di salon pada bilang semua, banyak teman datang yang potong rambut Miriam Belina. Oh, pengen potong rambut Miriam Belina gitu. Yang mana yang kayak di film tadi itu ada segitu rambutnya. Gokil. Berapa banyak jenis rambut, tanda Miriam, yang akhirnya disebut rambut Miriam Belina. Ada beberapa sih, tapi ya lupa lah. Ada beberapa sih, soalnya ganti-ganti. Enggak, soalnya banyak kan aku rambut panjang dan keribu kan. Ngembang gitu lah ya. Tanda Miriam, kalau boleh tau nih nanya, ini mah jujur-juran aja ya. Kala itu kompetitor, aktris, wanita, tanda Mir itu siapa gitu. Padanannya, lawannya yang kayak, wah ini ada film ini, ini sih, ini. Kan biasanya suka ada begitu kan. Enggak ada zaman dulu, enggak ada yang kayak begitu. Kecuali pas festival ya. Festival ya karena nominasi atau apa gitu. Ada persaingan kayak begitu. Tapi sama sekali enggak ada. Soalnya kalau zaman dulu ada kategorinya ya. Ada yang drama, ada yang komedi, ada yang action, ada yang esek-esek. Iya sih, dulunya film-film bioskop sempat. Jadi emang ada, udah kategoris gitu loh. Udah ada kamar-kamarnya lah gitu. Kalau di drama sendiri, tanda Mir di drama ada siapa? Drama juga enggak terlalu gimana-gimana ya. Soalnya, I don't know ya. Kalau aku sih enggak ngerasa. Soalnya mungkin karena aku juga. Enggak ngerasa karena tanda Mir on the top. I don't know. Yang lain, oh sorry. Aku enggak lihat ada di sebelah aku nih. Adanya di bawah gitu ya. Enggak, soalnya kan kalau film kan waktu zaman dulu. Aku pernah satu tahun 12 film sekaligus. Hah? Satu tahun 12 film? Iya, satu di Sukabumi, satu di Jogja, satu di Jakarta. Satu film, proyek film kala itu tuh ngerjainnya berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan. Satu tahun kan 12 bulan? Iya, ada bisa kita bisa pindah-pindah kayak begitu. Tidurnya di mobil doang. Tidurnya di mobil doang. Dan mungkin lagi bisa syutingnya lebih cepat karena yang si audio tadi ya? Iya, tapi... Iya sih itu kayaknya memang hambat jadi mempercepat kayaknya. Mempercepat, tapi tergantung kadang-kadang tergantung itu juga sih tergantung filmnya, film apa. Kadang-kadang memang ada film yang secara... Ya kalau film kolosal ya, enggak mungkin. Iya, secara teknis lebih mudah untuk dilaksanakan gitu ya. Gokil 12 film. Setahun. Gokil, gokil, gokil. Ah, Tante Mer, kita lihat lagi nih video selanjutnya ini Tante Mer ya. Aku tidak mau menangis. Kau tahu aku tidak biasa menangis. Buat kau tahu saja, Raph. Semua ini adalah jalan yang kupilih sendiri. Aku akan menerima apapun yang terjadi. Aku tidak menyesal. Saya tidak tahu apa perasaan saya sekarang ini. Duh, rame-rame nih film. Ini tadi film judulnya apa? Cinta di Balik Noda. Cinta di Balik Noda. Itu Tante Mer dengan... Aduh, yang cowok aku enggak. Ada banyak, ada Sandor Toving, ada Maya Romantir, ada aku. Serta tentang drug addict. Drug addict. Yang mana pada saat itu kayaknya belum ilegal ya? Belum. Iya kan di Indonesia belum ilegal dulu kan? Belum ada undang-undang yang mengatur mengenai itu. Tahun 80... Itu 83... 83... 83... Lupa deh aku tahun berapa itu ya? Tante Mer, aku mau nanya dong. Kan kalau sekarang ini banyak nih selebriti, aktor, aktris gitu lah ya. Terjerat masalah narkoba. Kalau dulu itu sebenarnya banyak juga enggak sih? Memang pakai narkoba, misalnya memang untuk rekreasi lah gitu. Kalau kala itu tahun 70-an, 80-an. Nah itu, kalau kala... Apa, zaman dulu itu... Aku termasuk yang tidak di lingkung, di circle itu gitu loh. Oh tapi circle itu ada? Geng itu ada? Ada, tapi aku enggak tahu. Karena memang... Aku tuh aslinya tuh hermit. Hermit tuh ya enggak pernah bergaul, enggak pernah bersosialisasi. Agak-agak introvert lah. Taunya kerja, kerja, kerja. Kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang gitu. Jadi enggak pernah tuh kumpul, abis syuting kumpul di mana, kumpul di mana, enggak pernah. Nah terus Tante Mer, stress rilisnya apa? Hiburannya apa? Nyuci-nyuci dan bersih-bersih. Enggak dong. Tante Mer itu enggak hiburan dong itu apa? Tapi enggak bener, aku suka bersih-bersih rumah. Oh bersih-bersih rumah, in general gitu ya? Iya, bersih-bersih rumah, in general. Maaf, di rumah dari dulu tuh ada ART? Ada. Pasti stress banget dia ya? Justru enggak stress, udah dapat-dapat ilmu. Iya, tapi aku bisa ngebayangin posisinya sebagai, aduh bos buah, rapih banget gitu. Kayaknya sebel gitu. Biasanya sih, ya misalnya kalau aku lihat mereka enggak bisa ngebersihin dengan bos, ya aku lakuin sendiri. Hmm, lebih nyakitin ya. Lebih nyelekit gitu ya. Pada zaman dulu iya, tapi mungkin sekarang enggak ART sekarang udah pada cuek. Oh udah pada cuek, bodo amat lah gitu. Asik lah, kita ngasih kerjaan. Asik, dibantuin, dibantuin gitu. Kalau lihat film dulu dan sekarang, apalagi kayak tadi tuh. Kalau sekarang tuh, ya terima kasih teknologi ya. Maksudnya kita bisa latihan blocking-an. Dengan preview langsung di monitornya sutradara. Jadi nanti agak kekurang ke kiri sedikit, atau paling jauh ke kanan tuh segini. Ada, ada, ada min plusnya sih. Pertama, kalau zaman dulu kan emang semua mata tertuju pada set. Tertuju pada adegan. Kalau sekarang, kadang-kadang apa, sutradara aja. Action. Sutradaranya main ini. Tante men, jangan terlalu jujur gitu dong. Aku enggak bilang semua, aku enggak bilang semua. Tapi ada sutradara yang terjadi. Iya kan? Menyedihkan, tapi ya begitu. Karena dia bisa lihat. Dia bisa lihat, bisa langsung. Oh kita lihat. Tapi, ya kalau zaman dulu kan enggak bisa. Semua harus melihat. Kalau enggak akan kecolongan kemana-mana kan? Iya, yang kepotong tangannya lah. Atau headroom kepalanya, kepotong lah. Kalau Tante Meri dulu, sebagai anak baru di dunia profiluman, kesalahan apa yang suka dilakukan pada saat awal-awal? Nah, aku boleh nyombong dikit ya. Minum dulu. Minum dulu, mau sombong nih. Jadi enggak boleh belibet. Jadi harus minum, kerongkongan enggak kering, gigi enggak kering. Jadi enggak belibet nih. Bagus sombongnya. Aku punya kebiasaan. Misalnya kalau masuk dalam satu ruangan. Dan menurut aku itu adalah kelebihan aku. Aku tuh bisa membagi semua. Aku bisa tahu siapa yang duduk di sana. Dia lagi ngapain dan lain-lain. Dan itu aku pakai buat kepentingan... Dalam bekerja gitu loh. Jadi begitu aku masuk pertama kali, film pertama. Aku lihat, oh kamera kayak gimana. Lighting kayak gimana. Dan semua kayak gimana. Jadi enggak ada tuh. Apa, cuma kasih tahu sekali aja udah langsung tahu gitu loh. Oh, feelingnya, intuisinya udah dapet. Oh, kameranya dari sini. Feeling intuisi sebenarnya menurut aku adalah... Kewajiban semua pemain kayak begitu. Iya, tapi kan kalau newbie kan. Kalau anak baru kan berarti feelingnya udah dapet gitu. Iya, tapi kan kita mesti tahu. Oh, kamera kerjanya. Namanya juga orang awam, enggak tahu sama sekali. Kamera kerjanya kayak gimana. Oh, kalau nyala bunyi ya. Kayak gini, gini, gini gitu. Ngisinya kayak gini. Sampai aku belajar ngisi, segala macem gitu. Jadi, kita bisa tahu misalnya di foreground. Aku enggak nutupin lampunya. Enggak ada bayangan atau apa. Foreground tuh enggak usah dikasih tahu dirinya di sini. Atau apa ya, udah tahu shoulder to shoulder. Pasti akan jadi foreground gitu loh. Foreground tuh, sobat ku. Jadi kalau misalnya ini mau ngambil tanten yang ngobrol. Ah, ini dari bahunya saya. Ada shoulder-nya gitu loh. Saya gitu loh. Jadi, meringankan semua yang... Makanya itu bisa sampai 12 film setahun ya. Karena enak kerja dengan Merembirina tuh enggak nyusahin. Malah mempermudah gitu. Ya, sebaiknya memang kayak begitu kan. Bukannya itu kerjasama namanya. Iya. Ada yang mungkin menghambat syuting kalau lagi istirahat. Enggak boleh dibangunin. Enggak boleh diapain. Oh, enggak lah. Kan ada yang kayak gitu kan. Ya, ada sih. Ada sih kayak begitu. Tapi ya lucu aja ya. Kerja-kerja aja lah. Nah, Tante Mer, dengan etos kerja yang seperti ini. Kan zaman berganti nih. Ketika syuting film baru-baru ini. Ada kan dengan bintang-bintang muda itu dengan segala pernak-pernik kelakuannya. Yang pernah Tante Mer, he? Aku perlu penyesuaian juga. Cuman, awal-awal dulu tuh aku enggak pernah mau tegur-tegur. Awal-awal? Awal. Karena? Karena takut-takut merusak suasana. Oke. Karena kan namanya juga ada orang yang bisa ditegur, ada orang yang tidak bisa ditegur, enggak bisa terima. Oke. Tapi misalnya kalau udah kelewatan, ya mau enggak mau, kita harus tegur lah. Oke. Karena menyangkut banyak orang. Ya, ini film tuh kerja seratus, dua ratus orang film itu gitu. Iya, gitu loh. Aku nggak bilang aku sempurna atau apa, aku juga pasti banyak salah-salahnya atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kalau sampai kita udah harus menunggu tiga, empat jam untuk salah seorang pemain yang lagi moody atau satu pemain yang apa-apa gitu loh. Oh iya, iya, iya. My God, aku ngelewatin perceraian ku aja, aku lagi syuting. Justru aku pakai itu. Keadaan itu untuk adegan nangis. Jadi nangisnya makin-makin. Jadi, piala citra lah yang aku dapet. Jadi, ya itu konsekuensi gitu loh. Jadi misalnya kalau emang udah tanda tangan, ya kamu harus lakukan. Gitu loh. Ya komitmen lah. Komitmen lah. Apalagi ini nggak syuting cuma hanya kamu sama kameramen doang. Kan banyak yang terlibat. Kalau emang vlog sih nggak apa-apa ya berdua doang gitu ya. Nggak apa-apa ya bodo amat lah. Ini ada seratus lima puluh kru pemain yang nungguin kamu, kamu balik gitu. Malah kadang-kadang lebih karena kadang-kadang kan terbagi tiga tim. Semua tim nungguin yang satu ini kan it's time to tegur dong. Iya, iya. Nah, ya. Apakah kamu mau ambil apa, yang bisa terima apa enggak ya. Whatever. Tapi ya aku sebagai, aku ngerasa itu adalah kewajiban aku untuk menegur. Karena tidak ada satu orang pun yang berani menegur. Hmm, tapi. Dan kenapa? Sementara mereka ngedumel di belakang. Oke. Kenapa? Tentanya makin kesel. Ya lu kalau nggak suka bisa dong. Kalau kita meetingin, kita temuin, kita ngomongin lah gitu loh. What is the problem gitu loh. Ya kan? Kita cari solusinya gitu loh. Akhirnya ya tegur dan, pernah sih suatu saat ditegur dan orang itu marah. Ditegur marah. Dan aku dengan berjiwa besarnya, aku yang minta maaf. Agar setetap syuting bisa berjalan. Sinetron? Yes. Iya, sinetron. Tapi hey, ya begitulah. Mudah-mudahan kejadian itu juga mendewasakan dia dan menuakan saya. Karena saya suka dewasa ya. Nah, sepertinya jangan dicari-cari ya lagi ya. Sinetron, Marian Belina. Yang mana nih kira-kira ya. Ditegur sekarang kadang-kadang suka gitu. Mencocok-cocok kan yang mana nih ya. Oke. Kalau film itu kan itu termasuk film apa ya? Drama romantis mungkin? Kayaknya, ya romantis ya. Iya. Bukan romkom juga. Drama romantis kayaknya itu kayak tadi. Mungkin, saya tidak tahu. Soalnya. Nah, kalau Tante Mer sendiri, kalau film ada skripnya untuk kissing, masalah atau enggak? Atau selama masalahnya itu? Kalau ya masuk. Suami istri, pacaran. Ya, kalau sesuai dengan skenario-nya, ya kita lakukan lah. Tapi, pengalaman pertama dapet scene seperti itu bagaimana sih rasanya, teman-teman? Scene kissingku pertama film apa ya? Oh. Sama siapa? Perkawinan 83, kalau enggak salah. Sama Sandro. Sandro Tobing? Sandro Tobing. Iya, sama Sandro. Nah, itu kan udah teman lama kan ya? Iya, kenalnya waktu di film itu juga. Oh, kenalnya waktu di film itu juga. Terus itu gimana? Maksudnya apakah, ya jaga-jaga, makan permen, atau takut biar enggak. Kalau hal itu, pastilah kita musikanya. Kok enggak lucu dong, kalau kita makan bawang putih, terus kita ciuman, please, deh. Tep aja kita harus jaga. Aku sih, aku sih selalu jaga kayak begitu. Terlebih cewek biasanya ya, gitu ya. Oh, gitu. Itu ceknya berapa kali pertama kali itu? Apakah ada langsung, oh, udah, udah oke gitu? Kalau adegan-adegan ciuman kayak begitu, jarang satu cek oke ya. Jarang satu cek oke? Jarang. Karena? Kadang-kadang ya dari angle, atau dari kamera. Oh, buat cus. Cus, buat cus. Oh, gitu. Eh, Tante Mer sempat di Warcob juga kan? Iya. Iya kan? Nggak ada adegan ciuman di Warcob. Iya, nggak ada. Nggak ada adegan ciuman. Cuman adegan pantainya banyak banget kan? Banyak. Iya, banyak. Banyak, banyak banget. Banyak banget. Oke. Kalau menurut Tante Mer sendiri, film romantis tahun 90-an, dengan sekarang romantisan mana gitu? Filmnya. Secara adegannya, secara pembawaannya, skrip kata-katanya gitu, bahasanya, tutur bahasanya kan berbeda kan? Tetap aja zaman dulu yang, zaman dulu lebih, lebih ngena ya, I don't know ya. Lebih mes gitu ya? Mungkin dari dialognya juga, atau apa ya. Mungkin ya, bagi aku sih, mungkin karena aku ngalaminya, jadi berkesan. Iya kan kayak tutur bahasanya juga kan, berbeda ya. Iya, aku bisa bilang begitu kan, karena aku ngalamin. Iya, makanya. Kau kan Tante Mer yang mengalami nih, perbedaan-perbedaan dari yang, aku, kamu, anda, saya, sampai ke gue, lo gitu. Tetap dulu lah. Sampai ke Coy. Coy. Oke Coy. Oke Coy. Oke Coy. Oke, Tante Mer ini kita tonton, cuplikan video selanjutnya nih Tante Mer. Sampai jumpa. Goblok Cangkul. Ini apa? Goblok Cangkul. Tante Mer ini sinetron apa ini? Kisah sedih di hari minggu. Ehm, Marsyanda? Ehm, Marsyanda ya. Kisah sedih di hari minggu, ceritanya yang jadi, Tante Usman. Ada masanya memang Tante Mer itu, kala itu di sinetron dengan gaya yang seperti itu ya? Teriak, marah-marah. Iya. Memaki. Enggak, dan di sinetron ini, ini pengalaman yang luar biasa sih. Karena, enggak ada skenario. Kita skenario. Kita skenario cuman sampai 8 episode. Sebenernya. Sebenernya cuman sampai 8 episode. Ketika tayang, wow, bagus. Enggak, setelah itu, apa, Marsyanda sempat demam berdarah, kalau enggak salah. Itu waktu itu. Terus, itu peran utama kan. Demam berdarah, akhirnya kita mesti bikin kayak gimana, untuk mengisi, dan, enggak tahu gimana jadinya, aku kasih ide-ide sama sutaranya, kalau bikin kayak gini, 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 gini. Akhirnya, ya di take cover sama Tante Usman deh. Si cerita, Tante Usman dulu deh. Sampai sembuh. Sampai ending pun, akhirnya enggak pakai skenario. Skenario cuman, ditulis. Pointer, pointer. Pointer, poin. Udah gitu kalau mau syuting, kita tanya, mau berapa menit? Perlu berapa menit, apa yang harus disampaikan? Udah gitu aja. Gitu aja. Itu, itu gila sih. Maksudnya kalau untuk master, oke lah. Untuk cover-covernya, emang pada inget, ngomong apa? Ya mau, enggak mau harus inget. Tapi aku yang enggak ada kewalahan, soalnya, iya kan harus teriak, harus memaki. Itu kan kalau, lagi marah gitu enggak boleh belibet. Makanya selalu, misalnya kalau take, itu aku selalu minta close up-ku duluan. Oh, biar langsung. Nanti setelah itu baru deh, gue tinggal mancing-mancing deh. Gitu. Oke, ya kayak begitu. Goblok! Itu improvisasi semua itu. Oh, improvisasi semua? Kalau itu belum boleh, enggak disensor-sensor kayak gitu ya? Enggak disensor, goblok. Iya, iya dong. Ya, enggak disensor, goblok. Iya, iya. Maksudnya Tante Meri itu, adalah gak disensor, gobloknya itu gak disensor ya Tante Meri ya. Aduh, senior. Senior bro. Gak bisa berkutik bro. Terima aja bro. Tapi enak banget kan gobloknya saya. Iya, bulet banget gitu. Bulet banget. Bulet banget kayak goblok. Gokblok. Kalau sekarang kayak begitu, udah viral ya. Iya, iya dong. Gak tau ya, makanya viralnya sekarang. Gak tau. Padahal dulu sih, fine-fine aja. Biasa-biasa aja. Kalau dulu tuh, untuk menjadi viral tuh, segampang dan se... sama sekali gak. Gimana caranya? Sosmed gak ada. Misalnya kalau kita mau promosi atau apapun, juga kita langsung ke kota-kota, ke bioskop-bioskopnya, kita muncul di sana. Dan itu pake flyer-flyer doang. Kita harus sebarin. Gak tau orangnya akan dateng apa. Enggak gitu. Iya, yang kita cuman pawai. Dateng ke kota itu, kita pawai. Kasih tau kalau kita udah hadir. Tapi pasti kalau itu tuh, karena medianya cuman itu-itu aja. Jadi satu Indonesia Raya, tau pasti. Marenggerlina mau dateng ke Bandung. Radio, paling cuman radio, sama flyer-flyer aja. Karena tontonan kita tuh dulu ya, hanya satu televisi aja gitu. Dan melihat, oh ini yang main ini, ini yang main ini gitu. Gak ada di televisi. Bioskop. Iya, gak maksudnya kalau sinetron gitu. Gak ada sinetron. Mana ada sinetron jaman dulu? Gak ada lah. Gak yang ini kayak yang tadi-tadi. Oh, yang kayak ini iya. Iya, maksudnya kalau ketika film, iyalah di bioskop pasti. Kok gitu tonton? Dan dulu, kan tonton suka dapet peran antagonis ya? Sering bahkan ya? Sering. Kan dulu sering banget tuh denger-dengar kejadian orang-orang kalau jalan ke mall sampai dijambak beneran. Itu ada kejadian. Iya, pernah diludahin, pernah dicubit, tapi pernah dipeluk juga. Soalnya, kan... Dipeluknya masih apa nih? Gak, soalnya kan aku pernah syuting kayak film, 12 film dalam setahun. Sinetron aku pernah 10 judul dalam sekali jalan. Oke. Dalam sekali jalan? Waktu weekly. Satu timeline? Satu timeline. Oke. 10 judul. Tayang berarti berbarengan beda station? Beda station. Tapi semuanya ada merambelinanya? Iya. Dan itu Sabtu minggu aku masih libur buat show nyanyi. Harus tuh? Karena kalau dulu kan skenario turun 6 episode sekaligus. Nah, 6 episode ini aku tahu nih speed kerjanya di judul yang ini kayak begini. Aku kasih 3 hari ya. Oke. Nah, udah. Untuk balik ke judul yang ini mungkin 2-3 minggu lagi nunggu skenario. Nunggu skenario. Karena itu 6 episode kan buat 6 minggu. Iya, iya. Dan weekly. Dan weekly. Jadi kita bisa gitu apa beredar. Makanya ketika tayang semua itu yang kejadian di public space adalah ada yang marah, ada yang seneng, ada yang sedih. Jadi sering banget kamu ngoyak-ngoyak perasaan saya. Jadi dia mau marah tapi disini aku kasihan. Disini kamu ngeselin. Pernah apa Tante Meri? Diludahin tuh? Pih gitu-gitu. Iya. Pernah diludahin tuh. Ah, terus Tante Meri apa yang Tante Meri lakukan? Ya ketawalah. Ketawalah? Ketawalah, masa marahinnya ya ketawain aja mau diapain. Emosinya dia. Yang sampai menyentuh ada gak yang jambak atau? Aku pernah digresik pipiku bisa digigit. Digigit? Aku gak tau. Mungkin dia niatnya cium ya tapi gemes, saya gigit. Gigit sampai biru pipiku. Nyampe gigitannya itu ke kulit pipik nyampe? Nyampe. Ada bekas giginya. Gitu? Iya. Ya ampun. Segitu parahnya. Udah gitu pernah lagi aku di Binjai. Lagi promosi di bioskop. Udah gitu aku dikejar-kejar sama sama bapak pengen nyium aku. Jadi di panggung aku lari-lari aja. Dan gak ada Dan gak ada yang mencoba menghentikan itu? Tau kenapa? Kenapa? Karena kepala keamanan. Oh iya, mau nyiumnya kepala keamanan. Jadi dia ngejar-ngejar aku. Jadi anak boy juga. Karena dia lagi mabok, dia kejar-kejar aku. Dia mau nyium. Gak ada yang berani berhentiin. Jadi aku ya sambil sambil lari-lari aja di panggung terus karena mau dicium. Endingnya gimana tuh? End up-nya? Ya endingnya akhirnya mau gak mau lah ya apa ya ada lah yang turun tangan. Tapi sempet sih beberapa lab. Harusnya gak harus beberapa lab ya. Harusnya ya. Harusnya gak berapa. Pernah lagi kejadian aneh lagi di Madura. Madura. Ini Madura ya. Di Sumeneb. Kita lagi apa road tour salah satu film. Bukan buat nyanyi salah satu brand gitu. Udah gitu aku masuk ke kamar. Udah gitu aku kunci. Aku mandi. Begitu aku keluar gak taunya udah ada laki-laki duduk di tempat tidurku dengan kumis yang segede gajah. Gitu aja. Kok bisa? Sejak itu sejak kejadian itu setiap kali aku masuk ke kamar hotel pasti aku cek kolong segala macem. Jadi parno ya? Parno. Jadi itu Orang itu udah di dalam kamar aku sebelumnya berarti. Dia siapa? Aku gak tau. Akhirnya aku jerit-jerit di dobrak akhirnya dibawa pergi. Ah serem ya. Serem banget. Serem ya. Kalau itu maksudnya orang mengidolakan seorang itu segila itu. Segila itu. Kalau sekarang kan kadang-kadang suka ya histerisnya histeris yang dibuat lah ya. Kalau sekarang. Kalau zaman dulu sih gak. Bener-bener. Bener-bener. Kan nyangkanya bisa ketemu. Soalnya kan emang mereka gak pernah dapet kan. Jadi kalau kita ke daerah-daerah tuh mereka udah Sekelas Tante Mir itu dulu pernah ngadain jumpa fans gitu-gitu gak sih? Jumpa fansnya disaat kita lagi promo film-film. Enggak. Khusus untuk bikin Oh enggak. Enggak. Enggak pernah. Kalau zaman dulu masih surat-menyuat. Jadi aku masih menjawab surat-surat. Berarti itu dikirim ke alamat PH atau ke alamat rumahnya? Ada kayak PO Box gitu. Iya-iya. PO Box mereka kirim surat yang emang surat-surat penggemar. Udah gitu aku tulis aku jawab sendiri terus aku kirim. Sebar gitu ya. Berapa banyak? Lumayan banyak. Tapi kalau yang gak pake perangko aku gak jawab. Oh. Nombok yang ada. Nombok ya. Karena pas ngebalesnya harus nebus. Harus balik lagi. Perangko ada ya. Para sobat gue ada istilah perangko dulu tuh kirim surat ya. Iya. Pake perangko. Kalau sekarang kan pake kuota ya kirim surat ya. Paket perangko. Kalau sekarang kan kalau Tante Mer melihat yang viral-viral sekarang tuh kalau Tante Mer dalam hati kecilnya apa-apa gitu. Enggak usah di hati kecil hati besar ku juga kadang-kadang what the heck. Ya. Aku ingin mengatakan F word tapi gak boleh ya. Gak boleh. What the heck. Gitu lah. Ya misalnya kan sama sampe dong berita. Cuman saya kayak tau orang-orang yang udah sematang Tante Mer kayak gak mau gitu untuk jempol tuh ngomong eh lu ngapain sih gak maksudnya. Itu aku gak bakal. Ini bisa setengah jam dia ngomel nih. Swipe-swipe. Swipe-swipe aja. Tapi ada dong respon-respon. Aduh ngapain sih lu. Kasian aja. Kasian. Lebih ke why gitu loh. Why segitu segitu apa kepepetnya pengen dilihat orang gitu loh. Segitu kepepetnya pengen ih nyelakit emang. Nyelakit emang. Soalnya ya emang sih everybody always wants their 15 minutes of fame kan. Iya sih. Tapi kan Tante memang sudah melalui itu. Tapi kan kita maunya maunya kan 15 minutes of good fame gitu loh. Good fame. Bahkan kan kalau sekarang prinsipnya bad news aja still news. Yang penting ya apa kek ada orang yang lagi ngorok lah. Lagi tidur sama cangcut lah. segala macemnya kan. Tapi kalau datangnya main sosmed? Main sosmed gak? Aku ada IG, ada TikTok. Tweetek aku gak pernah buka. SB aku gak pernah buka. Iya. Capek. Nanti kalau IG itu akun sendiri atau? Akun sendiri ya. Aku gak ada admin-admin. Oke. Semua sendiri. TikTok ada? TikTok juga ada. TikTok ada. TikTok gue kayak cek. Follow ya. Aku gak main TikTok. Main dong. Oh. Main dong. Main dong goblok. Siap. Siap. Kenapa ya? Dimarahin sama Tante Mir seneng ya? Padahal malah lucu orang. Marahin ini tuh goblok. Ketawa. Makanya akhirnya kan aku gak bisa marah karena gak pernah dianggap serius sekarang gara-gara itu tuh si Tante Usman. Segitu. Itu kan udah berarti udah udah akhir 90-an early 2000-an. 2005 itu. 2005 berarti kan. Maksudnya itu orang sudah maksudnya TV udah mulai banyak. Berwarna handphone apa segala macem. Berarti itu ada pergeseran kayak eh Maren Belnya kok jadi lucu sekarang gitu. Aku dari dulu juga lucu. Kan aku main di Warcob. Iya. Tapi kan main di Warcob kan ya perannya. Tapi enggak. Tapi yang off airnya gitu aku sering itu show-show sama Warcob. Warcob sama sering mulat. Jadi Warcob Angels-nya lah. Jadi udah tau lah kalau aku emang bisa ngelawak. Enggak cuma kamu doang Baris. Insecure bro. Insecure saya nih bahaya nih. Kalau sekarang Tante Merp masih aktif gak di dunia seni peran. Entah main teater ke atau apa. Atau main film. Apa belakangan ini sih senetron sama film. Tapi kalau misalnya lagi film memang senetron aku harus off dulu. Enggak mungkin bagi waktunya enggak bisa. Karena itu kan. kadang-kadang mesti tayang buat live atau apa. Jadi tau sinetron memang bener-bener jadi tahanan lokasi. Ke dokter atau apa juga izinnya susah. Iya bener. Kalau ngeliat maksudnya walaupun ini Tante Merp udah bilang passion gitu ya. Emang seneng ngejalanin. Tapi ada batasannya gak kapan sih. Udahan lah gitu. Mana ada pensiur dalam dunia kayak begini. Gak ada ya? Gak ada. Tante Merp masih gak ada juga rencana untuk pensiur. Gak ada. Gak ada. Gak bisa soalnya pasti ketagihan. Udah jadi madat. Nah udah seneng aja happy banget gitu jalanin. Gak berasa capeknya lah kasar katanya gitu ya. Karena passion seneng ngejalaninnya gitu. Iya seneng banget kan. Sinetron kita bisa ya karakter udah ada tapi kita perkaya karakter itu kan kayaknya seru banget. Kalau dulu Tante Merp sempat menjadi aktris dengan bayaran termahal gak? Iya sempat. Sempet? Sempet. Sempet. Berapa tahun tuh memanggul predikat itu? I don't know sampai I don't know tapi lumayan lah. Lumayan. Makanya Tante Merp bilang berapa aja diiyain sama produser. Sekarang? Sekarang masih juga sih agak-agak gak terlalu apa alot juga sih nego-nego sekarang. Masih. Terima kasih ya bro. Terima kasih ya bro. Tapi ya memang apa ya apa yang dibayarkan puas gitu dengan hasilnya orang-orang juga kali ya. Makanya diiyain bilang harga berapa juga gitu. Iya sebenarnya sih ada temanku yang bilang bukan apa kadang-kadang oh Miriam jangan pakai mahal. Sebenarnya gak boleh ada kata-kata kayak begitu. Wajar. Wajar. Wajar dia mahal karena kenapa? Wajar lah harganya. A, B, C, D, E, E. Wajar dia murah kenapa? A, B, C, D, E. Iya dimana-mana juga pilot dengan jam terbang juga kan lebih mahal. Betul. Dan pilot baru lulus ya. Aduh bahaya nih pengandaian. Apalagi aktris dengan jam terbang dengan piala dengan wah segala penghargaan-penghargaan wajar lah kalau itu ada predikatnya mahal. Oke kalau begitu tentunya terima kasih banget udah datang ke Sama-sama bro. Terima kasih gue tadi sama-sama goblok kiranya jadi begitu. Enggak, enggak. Masa gue tunggu nih. Enggak ternyata. Masa kita endingnya pakai kayak gitu. Oh endingnya jangan pakai kayak gitu ya. Jangan lah goblok. Baru itu masuk ya. Masuk pada adanya itu baru Pak. Tentunya terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak udah bodo kesini. Oh by the way kalian kamu memerawani saya untuk masuk podcast. Hebatnya timnya podcast gue. Kenapa mau? Ternyata diperawani gak sakit. Kenapa mau tentunya baru mau main kenapa? I don't know. Kemarin ada apa ya nani cuku yang apa yang tawarin mau enggak? Enggak lah. Oke. Biasanya aku gak pernah mau. Gak pernah mau. Biasanya. Terima kasih banget tentamin. Udah meluangkan waktunya dan beserta melapang dadakan niatnya untuk datang ke podcast ya. Terima kasih. Sama-sama. Para sempatku itu dia tadi episode kita kali ini yang seru banget dengan living legend kita Tante Miriam Bellina. Oke kalau begitu sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax